Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku Ibu rumah tangga dengan 6 orang Anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman Yang sedang membutuhkan Semangat baru atau motivasi Dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini Yang selalu memberikan motivasi Kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan Kembali bersemangat Ceritanya kemarin sore Teman-teman suami itu ngasih tau Kalau di rumah aku itu Mau ada pengajian Lebih tepatnya bukan pengajiannya Kalau pengajiannya itu di masjid Kemudian Makannya itu di rumah Itu pengajiannya itu Toko-toko Kiai dan ustad-ustad yang ada Di desa aku Program baru Dari camat baru Dan juga kades baru Keren memang ya Dan ternyata Kadesnya itu seangkatan Sama aku teman-teman Jadi waktu SMA nya itu kita sama-sama Cuma beda jurusan Dia itu jurusannya IPS Kemudian aku jurusannya IPA Masih muda Sekitar usia 36 tahun Seumuran sama aku Jadi masih semangat-semangatnya gitu Bikin program yang benar-benar Bermanfaat Acara dadakan seperti ini Kalau untuk aku sih Tidak masalah teman-teman Karena memang rumah aku itu Setiap hari rutin dibersihkan Dan rutin juga di deep clean Jadi rumah bersih Dan tentunya wangi Walau musim hujan Tapi gak ada bau apak-apaknya Mau tahu rahsia nya Tonton video aku sampai habis ya Karena di video kali ini Aku juga mau bagikan tips Rumah wangi dan bersih Sepanjang hari Nah ini teman-teman Di pagi hari Ini masih pagi-pagi Sekitar jam 7 gitu ya Teman-teman Dan acaranya itu Jam setengah 9 Jadi aku masih punya Waktu untuk membersihkan Rumah bagian depan Karena memang bagian Tengah rumah aku itu Sudah aku bersihkan Di malam hari Jadi Tidak usah aku Empel Aku cuma nyapu saja Di bagian Dalam rumah Tapi kalau di bagian Depan Pasti harus dipel Dan juga harus disapu-sapu Ya teman-teman Jadi Cara aku Atau tips aku itu Supaya rumah Wangi dan bersih Setiap hari Yang pertama itu Pastinya harus rutin Dibersihkan Disapu Ngepel Ngelap-ngelap debu Itu tuh setiap hari Dan setiap 2 minggu Atau maksimalnya itu 1 bulan Aku deep clean Ruangan-ruangan Pokoknya semua ruangan itu Secara bergantian Misalnya Minggu ini Aku deep clean Bagian kamar Aku bersihkan Itu sampai kolong-kolongnya Kemudian Minggu berikutnya Aku deep clean Bagian dapur Karena biasanya Teman-teman Kalau kita bersihkan Sehari-hari itu Cuma yang nampak Di permukaan saja kan Tapi Tidak sampai Ke kolong-kolongnya Padahal Bisa saja kan Ada makanan Atau sesuatu Yang ada di kolong Yang membusuk Dan kemudian Menyebabkan bau Dan tips yang selanjutnya Teman-teman Setelah rumah Dibersihkan Aku juga pakai Pengharum ruangan Yang aku bikin sendiri Yaitu dari Sabun Harmony Yang aroma jeruk Dan juga aroma lemon Itu harumnya itu Seger banget Nah aku taruh Itu Potongan-potongan Sabun itu Yang aku parut Nah aku taruh Di wadah Nah disini Aku biasanya Naruhnya di tempat-tempat Yang benar-benar Dilewati Nah seperti ini ya Teman-teman Aku ganti Isi pot bunganya Ini Seperti ini Di dalamnya itu Ada Sabun Harmony Yang udah Aku pakai Inchuka Nah disini juga Ada teman-teman Di pojok Ruang tamu aku Kemudian Di bagian depan Rumah aku juga ada Jadi Rumah aku itu Selalu Wangi ya teman-teman Sekilas-sekilas itu Ada Pokoknya Kalau ada angin lewat Itu ada Harum-harum Dari sabun Harmony Itu tadi Nah untuk teman-teman Yang selalu bertanya-tanya Itu tuh sampai Kapan Wanginya Aku udah bikin Itu satu bulan Tapi Alhamdulillah Masih wangi Sampai satu bulan Ya teman-teman Memang iya Si wanginya itu Berkurang Dan kalau Berkurang Misalkan Kita tinggal Parut kembali Setelah itu Kita kasih lagi Cuka ya Teman-teman Dan ini Aku persiapkan Makanan-makanan Untuk para tamu Karena Pengajiannya itu Di masjid Yang di deket rumah aku Nah kemudian Nanti setelah Pengajian Nanti Para pak kiainya Dan para ustadinya itu Makan di rumah aku Ya teman-teman Alhamdulillah Aku sangat bersyukur Sekali Berkah Yang tiada terkiranya Ya teman-teman Bisa disinggahi Sama Para Ulama Para kiai Dan untuk kue-kue ini Enggak aku bikin sendiri ya Teman-teman Aku beli Di langganan aku Ini tuh kuehnya Dari gula asli Gitu ya teman-teman Jadi Rasanya itu enak Walaupun Harganya itu Agak mahal Apalagi di jaman sekarang Ya teman-teman Jadi Jaman serba susah Sekarang tuh katanya Gula juga udah mulai susah Udah mulai langka gitu Hampir Mengikuti Minyak goreng Gitu ya teman-teman Alhamdulillah Ini Sajiannya Itu udah Ada Nah kemudian Ini ada yang Nantarin aku Karena memang Hari sini Itu mau ada acara Memperingati Isromi Raja Di rumah aku Ya di masjid Dekat rumah aku Dan Urusan Konsumsi itu Ada di rumah aku Karena hujan Jadi aku Masuk-masukin Aku Kedalam Sini Aku dibantu Sama Saudara-saudara Aku yang deket Ya teman-teman Jadi memang Kalau Ada acara Seperti ini Aku tuh selalu Minta bantuan Saudara-saudara Aku Dan mereka pun Udah ngerti gitu Pada datang Kalau memang Ada acara Dadakan Seperti ini Di rumah juga Aku ini Gak masak Banyak gitu Teman-teman Karena sebagian Beli Masaknya yang Simple-simple aja Di rumah Karena Bakar ikannya Itu beli Karena biar Lebih simple Gitu Kalau di rumah Masak Yang Simple-simple aja Seperti ini Teman-teman Nah disini juga Aku ngeluarin Piring-piring Yang memang Jarang aku pakai Jadi teman-teman Kalau piring Yang jarang aku pakai Itu biasanya Aku taruh di lemari Saja Karena supaya Di dapur itu Tidak terlalu Berantakan Dan Kalau ada acara Baru aku keluarkan Si piring-piringnya Dan teman-teman Kita lanjut Ke tips Supaya rumah Selalu bersih Dan selalu wangi Ya teman-teman Kita juga harus Mengatur Silkur Silkur Sirkulasi Udara Yang ada di rumah Kita Jangan sampai Si jendelanya Itu gak pernah Dibuka Pokoknya Aku itu Kalau pagi-pagi Pokoknya pagi-pagi Itu jadwal Bukain Semua jendela Pintu Aku buka semuanya Supaya udara Yang terperangkap Waktu malam hari Itu pada keluar Nah kemudian Digantikan Dengan udara Yang benar-benar Segar Jadi Rumah itu Akan Jauh dari Bau-bauan Ya teman-teman Karena memang Si udaranya itu Bergantian Masuk Nah kalau misalkan Udah agak siang Sedikit Nah itu pintunya Aku tutup Supaya Udara Yang sejuknya Itu Terperangkap Di rumah aku Yang menyebabkan Rumah aku Tetap sejuk Dan ini teman-teman Penampakan rumah aku Beginilah Rumah aku Kalau misalkan Mau ada tamu Yang datang Biasanya Ini karpet Aku gelar Kalau memang Ada tamu Banyak Itu ya teman-teman Ayo kemana Dan ini ikannya Belum datang Ya teman-teman Ini udah Aku tata Apa yang Udah Udah Matang Di rumah Aku tata Di meja Seperti ini Jadi nantinya Parasmanan Kemudian nanti Kalau udah Ngambil makanan Disitu baru Makannya Di bawah Gitu ya teman-teman Sini juga Aku beresin Aqua Supaya Mempermudah Tamu-tamu Nanti Nah ini Ikannya udah datang Ya teman-teman Ini tuh Aku lapisin Pake daun pisang Supaya Rasanya itu Lebih Enak gitu ya Teman-teman Pakai payung Pakai payung Bisnis Dan untuk Ikan bakar Ini Aku beli Langsung Gitu ya Teman-teman Karena memang Rumah aku ini Deket ke pantai Deket juga Ketempat Pelelangan Ikan Jadi tinggal Pesan ikan Yang Dari dermaga Gitu ya Yang masih Segar ya Teman-teman Kemudian Dibakar disitu Kemudian Bisa diantar Ke rumah Jadi lebih Praktis Gitu Karena Gak usah Kita ngebakar Sendiri Karena memang Di rumah Aku itu Penduduknya Hampir padat Gitu ya Teman-teman Kalau kita Bakar ikan Itu Terasa Gimana ya Malah Ngeituin Tetangga Gitu Nah ini Sajiannya Udah Aku beresin Ke piring Saji Seperti ini ya Teman-teman Disini ada Bakar ikan Kemudian Ada Cumi Goreng Tepung Ini semua Aku Beli ya Karena Memang Si ikan Ini Aromanya Menyengat Gitu Bau Amis Menyengat Gitu ya Teman-teman Makanya Disini Aku mau Kasih Lilin Yang pernah Aku bikin Ini tuh Lilin Aromaterapi Gitu ya Jadi si Lilinnya Ini Selain Untuk Mengusir Lalat Juga Supaya Ruangan Itu Tambah Wangi Tambah Adem Gitu ya Teman-teman Jadi Ini Salah Satu Rahasia Di rumah Aku Juga Jadi Supaya Rumah Itu Tetap Wangi Walaupun Ada Ada Ikan Gitu Ada Olahan Ikan Ya Teman-teman Nah Jadi Seperti Ini Si Lilinnya Kita Nyalakan Selain Mempercantik Juga Nah Ini Kalau Misalkan Pakai Lilin Langsung Itu Kurang Cantik Nah Kalau Pakai Lilin Aromaterapi Seperti Ini Jadi Si cantiknya Dapet Kemudian Mangfaatnya Juga Dapet Ngusir Lalat Pokoknya Kalau Pakai Lilin Si Lalat Itu Kabur Jadi Takut Nah Itu Teman-teman Tips Aku Yang Selanjutnya Tadi Setelah Dibersihkan Kemudian Pakai Wangi-wangian Dari Sabun Terus Sirkulasi Udara Juga Harus Benar-benar Berjalan Kemudian Yang Terakhir Ini Pakai Lilin Aromaterapi Supaya Rumah Itu Wanginya Itu Enak Teman-teman Lilin Ini Aku Bikin Sendiri Dari Lilin Pewarnanya Ini Dari Crayon Nah Kemudian Wanginya Itu Bisa Apa Saja Misalkan Teman-teman Suka Punya Parfum Yang Wangi Kemudian Wangi Lavender Nah Kalau Ini Karena Memang Aku Itu Punya Pewangi Pakaian Yang Pelembut Pakaian Itu Aku Pakai Dauni Disini Dauninya Yang Wanginya Wangi Farkum Gitu Ya Teman-teman Sebenarnya Ini Kurang Wanginya Itu Aku Kurang Suka Kurang Menyengat Aku Nanti Mau Bikin Lagi Yang Wanginya Wangi Lavender Gitu Ya Teman-teman Biar Lebih Menenangkan Karena Ini Aku Fungsikan Untuk Mengusir Lalat Gitu Teman-teman Dan Aku Lihat Warnanya Juga Cantik Dan Alhamdulillah Ini Pengajian Di Masjid Udah Selesai Ya Teman-teman Jadi Di Luar Itu Hujan Nah Kemudian Ini Udah Masuk Rumah Aku Alhamdulillah Aku Sangat Bersyukur Sekali Bisa Rumah Aku Itu Bisa Dikunjungi Sama Orang-orang Yang Soleh Seperti Ini Teman-teman Ini Para Ustad Para Ulama Para Kiai Yang Ada Di Desa Tempat Tinggal Aku Jadi Seperti Ini Suasananya Ya Teman-teman Alhamdulillah Auranya Juga Udah Beda Gitu Ya Ini Sekitar Zuhur Ya Teman-teman Jadi Setelah Selah Zuhur Di Masjid Langsung Ke Rumah Aku Menyambut Menyambut Tamu Dengan Baik Adalah Perbuat Yang Sangat Baik Kita Harus Mempersiapkan Tempat Yang Bersih Agar Tamu Yang Datang Itu Merasa Nyaman Dan Kebersihan Rumah Itu Yang Paling Utama Ya Teman-teman Tidak Pandang Bagus Atau Tidak Sebuah Rumah Namun Kebersihan Itu Yang Menjadi Penentu Utama Dan Kesan Pertama Meskipun Rumah Sederhana Namun Kalau Terjaga Kebersihannya Akan Membuat Penghuni Dan Juga Tamu Yang Datang Itu Akan Merasa Nyaman Dan Juga Betah Ya Teman-teman Jangan Lupa Kalau Misalkan Mau Ada Tamu Yang Datang Ke Rumah Kita Yang Paling Utama Kita Bersihkan Adalah Ruang Depan Di Rumah Kita Kemudian Ruang Pokoknya Ruang-ruang Yang Akan Terinjak Sama Tamu Kemudian Bersihkan Juga Kamar Mandi Karena Biasanya Tamu Itu Ikut Ke Kamar Mandi Dan Juga Tempat Ibadah Di Rumah Kita Seperti Musolat Misalkan Atau Kita Persiapkan Kamar Yang Untuk Sholat Alhamdulillah Ini Acaranya Sudah Selesai Teman-teman Ini Sebagian Tamunya Sudah Pada Mau Pulang Terima Kasih Teman-teman Yang Sudah Nonton Video Aku Dari Awal Sampai Akhir Mudah-mudahan Ada Mangfaat Tak Terputus Semoga Teman-teman Yang Nonton Video Aku Rezekinya Deras Dan Tak Terputus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh